Iya kan dia belum kenal saya, kan? Pahok, 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 boleh ya Pak? Enggak, dia kan enggak tahu, saya sudah lulusan S3 dari Mako Brimob kan? Masuk pemberantasan Mafia Migas ya Pak? Saya enggak tahu masuk Mafia Migas itu apa ya? Pahok, pahok, pahok. Saya kan bukan Godfather. Untuk bicara peluang politik ke depan, saya termasuk orang yang sangat pesimis kalau bicara peluang politik Ahok ke depan. Karena peristiwa tahun 2017 menurut saya menjadi catatan hitam ya buat seorang Ahok ya karena dia telah membuka kotak Pandora yang namanya Isusara. Memang yang terlibat dalam proses ini tentu bukan Ahok sendiri. Tetapi menurut saya memang Ahok sekali lagi punya kelemahan yaitu dalam komunikasi politik. Kekuatan Ahok itu adalah pada bekerja. Nah kalau yang lain itu bekerja sambil berbicara. Tapi kalau Ahok, sekali lagi kalau saya boleh meminta, tolong Pak Ahok bekerja saja jangan berbicara. Dan saya hari ini sudah mulai khawatir. Karena ternyata Ahok melayani proses doorstop ya. Beberapa kali kedengaran seolah-olah Ahok menghindari pertanyaan. Tetapi pada hari ini saya mendengar beliau melayani doorstop wawancara. Dan sudah mulai ada satu dua joke yang dalam tanda kutip, menurut saya kalau tidak direm takutnya bablas begitu. Misalnya saya ini S3 Makobrimob begitu. Saya, ya oke ini masih bisa diterima ya. S3 Makobrimob, ya. Tapi begini, ini kelemahannya Pak Ahok. Pak Ahok itu mungkin maksudnya tidak jelek, tidak buruk. Tetapi begitu sebuah pernyataan disampaikan ke publik dan nyampe ke publik, itu sudah punya logikanya sendiri. Kalau kita bicara pernyataan politik atau pernyataan publik, itu ada terminologi tuh, pengarang sudah mati begitu. Jadi orang sudah tidak melihat lagi dia itu maksudnya baik atau jelek. Pokoknya begitu sudah terlontar seperti peristiwa di tahun 2020. Ada interpretasi sendiri dari publik ya. Itu yang saya paling khawatirkan dari Pak Ahok. Bom waktunya itu luar biasa. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.